Ia meninggalkan sekolah kedokteran demi menjadi tentara. Namun ketika mendaftar menjadi tentara, hampir saja ditolak hanya karena berat badannya kurang 2 kg dari standar persyaratan. Kini, ia adalah salah satu dari 11 peserta konvensi Capres Partai Demokrat menuju 2014. Simak, satu Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sekolah di SMA 2 Bandung, dia dikenal berani dan setiakawan. Jadi saya kebetulan di tingkat SMP dan SMA sama-sama. Jadi tahu banyak lagi. Tanto ini solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya. Setiap kali ada masalah, Enriyartono lah yang selalu diandalkan teman-temannya. Karena Bion ini gak ada takutnya. Sampai kita nyelukin dia, tanduk. Tanduk saja. Karena Bapak selalu minta tolong sama Pak Tarto. Lepas SMA, Enriyartono diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Namun, jiwanya berkata lain. Enriyartono Sutarto memilih menjadi tentara. Ini bukanlah keputusan mudah. Dia harus bersusah payah meyakinkan kekasih hatinya Andi Widayati dengan pilihan karirnya di militer. Andi yang merupakan teman semasa SMA itu sempat memutus jelinan asmaranya dengan Enriyartono Sutarto. Kalau ingat-ingat zaman dulu ya, memang kira-kira masih SMA. Kemudian kami bertemu pada saat, apa ya, teman-teman ajalah ketemu gitu. Sehingga kami tidak bisa membayangkan dulu itu masih muda, masih kecil lah dibilang itu. Jadi gak terbayang gitu ya. Kemudian setelah dipikir, Sita kan gak lihat, dia tentara atau bukan gitu. Ya akhirnya ya balik lagi. Enriyartono berhasil meyakinkan Andi dengan pilihan karirnya. Mereka menikah 37 tahun silam. Sikap disiplin dan ketegasan ditularkan Enriyartono dalam keluarganya. Termasuk kepada Andi, sang istri. Sama aja, jadi Bapak itu memang orangnya memang streng ya. Artinya keras ya, disiplin dan apa adanya. Di balik ketegasannya, Bapak tiga anak ini hobi memasak. Kegemarannya ini dimulai saat beliau bertugas di luar negeri. Suka masak kalau di rumah, terutama kalau pagi hari itu sering kalau lagi rame-rame dengan anak-anak atau ada tamu, sering masak kosen-kosen kangkung. Ya, dadar telur gitu ya. Kini, di masa pensiunnya, Enriyartono Sutarto punya banyak waktu untuk melakukan hobi memasaknya. Dia juga aktif di kegiatan pencinta alam Wonadri. Di antaranya, menjadi ketua tim Seven Summits Expedition yang mendaki tujuh puncak gunung tertinggi di tujuh benua. Beliau posisinya sebagai ketua umum ekspedisinya. Kalau kita kan pendakinya gitu, bukan jurid-peran juridnya. Beliau adalah jenderal yang mengkomandoi seluruh rangkaian dari pendakian ini. Selanjutnya, kita sambut saudara Enriyartono Sutarto. Seakan tak bisa berdiam diri, Enriyartono Sutarto ikut dalam Bursa Capres Pemilu 2014. Hal ini dibuktikannya dengan menyeberang dari Partai Nasdem untuk mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat. Tentunya, kini menjelang pemilu 2014, masa pensiun Pak Jenderal tak lagi sesantai dulu. Selamat siang Pak Tarto. Eh, Masa, kenapa kabar? Baik Pak Tarto, ini kayaknya saya lagi di waktu yang tidak pas nih, karena kayaknya Pak Tarto lagi sibuk. Enggak, justru karena saya punya waktu ruang, terus biasanya saya menghabisin waktunya untuk ngomprek-ngomprek barang tua. Oh gitu, boleh mendekasikin nih Pak. Ini mobil tahun berapa ini Pak? Ini yang namanya Mercy Tiger, tahun 79. Ini tadinya punya kakak saya, terus udah gak jalan, terus karena tahu saya tukang ngomprek, beliau bilang, oh itu ada mobil, ambil aja deh diperbaiki supaya jalan gitu. Mesti jalan sampai sekarang ini? Sekarang, saya tadinya gak jalan udah, udah gak kuruan-kuruan karena udah lama-lama gak pake begitu. Ya saya bongkar-bongkar, sampai kalau ada waktu ruang gitu bongkar-bongkar-bongkar, sekarang hidup. Ini coba. Tapi kalau misalnya mobil kayak gini, bukannya panas ya Pak? Hah? Enggak panas ya? Nah, kan? Wow, mobil gini mana bisa kalau misalnya dinyalain tuh mesti di ini dulu kan Pak, diijek dulu. Harusnya, tapi saya buat setempat rupa sampai tadi kan liat. Saya hidupin dari luar aja deh hidup sendiri. Baik Pak, baik-baik. Kalau gitu kalau misalnya saya mau wawancaranya bisa nih Pak, Bapak lagi ngomprek begini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh yaudah, oke. Gak apa-apa. Mungkin dipatein dulu kayaknya ya Pak. Pak, pulisi. Ayo, sedangkan. Iya. Saya dengar soalnya. Boleh Pak, soalnya saya dengar Bapak ini memang jago masak ketika kuliah di Amerika dulu ya. Iya, mulai belajar masaknya saya di sana. Oh gitu. Kemudian? Karena di sana itu kan semua, ya buat kami-kami kan mahal ya. Apalagi waktu itu Pak saya masih rekan satu gitu. Jadi kalau kita belanja terus di luar, ya gak kuat lah. Jadi terpaksa kita masak sendiri. Mulai belajar masak, dimulai dari goreng telur. Lalu dari sana, coba-coba yang lain. Akhirnya ketemu nih. Dan kelihatannya ini yang paling disukai sama kawan-kawan juga kalau saya masak ini. Apa masakan ini? Spaghetti. Spaghetti, oke. Saya akan bantu Bapak ya. Ayo silahkan. Dan barannya apa aja nih? Di rajang dulu. Oke, siap Pak. Ini di rajang. Oh gitu Pak. Bapak, waktu itu berapa lama di Amerika Pak? Saya setahun ya. Setahun. Oh ngambil sekolah ya? Iya, saya sekolah ranger. Airbone sama pet finder di sana. Wow. Awal-awal sih masaknya cuma telur saja telur saja telur. Itu kan kalau tidak diceplok ya di dadar. Tapi kan lama-lama bosen gitu. Terus berpikir lah apa yang bisa saya masak lagi nih kecuali dua hal itu. Nah ini pertama kita masukkan mentega ya Pak ya. Iya. Setelah itu? Ini ada bawang putih. Itu ditumis berapa lama? Iya, asal udah mulai baunya udah mulai merangsang, udah ada coklat sedikit lah. Terus ini kan bawang bombay nih. Iya, nanti kita tambah ya Pak ya. Tambahin, ya betul. Biar tambah harum. Terus ini kita tambahin juga nih, apa, jamur-jamur. Jamurnya jamur kancing. Kita tambahin sedikit ya Pak. Yuk tambahin, boleh. Yup. Ini makanan favorit Bapak waktu di Amerika? Iya, nggak favorit sekali sih ya. Yang paling penting yang bisa kita bisa masak lalu bisa kita nikmati udah ikut aja. Dan ternyata ini merupakan salah satu yang paling saya sukai. Bumbunya Pak? Kalau ini? Udah, ini nanti tinggal ini kita sudah lanung. Soalnya, kemudian? Kasih air dulu ya, biar nanti apa, ininya enggak. Makin harum. Ini dagingnya dimasukkan. Ini daging cacah ini. Ini, tiga dulu ya. Nah, udah. Sudah jadi. Nah, ini sudah jadi masakan kita. Mari kita coba sambil kita ngenyangin perut karena sudah lapar. Boleh Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Nah, Bapak ini kan udah pensiun udah berapa tahun tuh Pak, berarti ya? Sejak selesai di TNI tuh Pak. Itu udah 8 tahun ada ya Pak ya? 2006 lah saya pensiun kan, 2006 jadi ya, sekarang 2014 hampir lah 8 tahun. Hampir 8 tahun, jadi kegilaan Bapak ya ini, kadang-kadang masak, kadang-kadang nanam. Nah, saya masak akhirnya jadi hobi gara-gara terpaksa tadi. Oh gitu. Jadi kalau lagi weekend gitu, cucu-cucu kumpul, anak-anak kumpul dari sejak dulu tuh kalau anak-anak kumpul ya. Terus saya masak gitu, terus mereka lihat saya di dapur, wah Bapak yang masak ya, Bapak yang masak ya gitu. Wah seneng mereka. Kenapa kalau saya ngasih bumbu kan banyak, jadi makanannya pasti enak. Memang kalau misalnya ibu beda masaknya? Iya, kalau ibu kan ada takranya ya, ini bawang tuh harus berapa lah, siung ininya berapa. Kalau saya kan sebanyak-banyaknya pokoknya rasanya belum enak, tambahin lagi bumbu gitu. Jadi anak-anak jauh lebih seneng. Enak Pak. Bicara tentang ibu tadi, ternyata ada sesuatu yang menarik nih Pak, yang saya tahu ceritanya. Iya. Bapak pernah ditolak ibu dulu waktu sebelum pacaran? Iya, jadi gini, saya sudah pacaran, saya pacaran sejak SMA. Saya di Bandung, ibu juga di Bandung. Beda sekolah, saya di SMA 2, ibu di Santa Angela. Saya lulus SMA, terus ditanyakan sama dia, kenapa mau kemana? Ya, saya daftar di Fakultas Kedokteran 4, terus saya juga daftar di Akabri, gitu. Akabri, apa tuh? Kalau kita mau jadi tentara kan harus masuk sana, gitu. Emang mau jadi tentara? Enggak sih, ya kita lihat aja, gitu. Kalau taunya, Fakultas Kedokteran udah ngomongkan 4, kalau saya lulus. Terus saya sampai, wah senang dia. Pikir calon, calon istri dokter lah, gitu kan. Oh, bangga dia ya. Bapak sayang, bapak sayang juga tentara. Dia bilang, beliau bilang gini, kamu tuh tidak akan pernah jadi orang, karena kamu tuh tidak disiplin hidupnya. Jika jaman itu kan jaman kapi-kapian tuh, kami kapi. Jadi masih demonstrasi lah, apalah, begini. Itu kalau bilang begitu, kamu nggak akan jadi orang kalau kamu nggak masuk tentara. Tentunya pengumuman, bahwa saya diterima juga di Akabri. Dengan bapak bilang begitu, yaudah, Akabri kan. Terus saya lapor sama si Nyonya ini. Saya bilang, saya nggak jadi masuk ke dokteran. Saya mau jadi, apa, mau jadinya ke Akabri, gitu. Akabri, jadi mau jadi prajurit, jadi tentara. Iya. Wah, maaf aja deh kalau gitu, saya nggak mungkin kalau saya suruh jadi istri tentara. Begitu, putus. Putus? Setelah berapa lama, Pak Jalan? 2 tahun lah, jaman SMA ya. Wow, oke. Nah, suatu saat, saya cuti, Taruna, ya saya pulang ke Bandung, main ke rumahnya. Ngobrol, biasa lah, sebagai kawan lah gitu. Jadi, waktu mau pulang, minyaknya saya ini bilang, Enggak lah, gitu, biar mau jadi tukang beca, pokoknya mau jadi apa aja, pokoknya saya mau tetap sama kamu. Kemuhit, kembali lagi. Menikah itu, waktu itu setelah berapa lama kembali, Pak? Maksudnya, balik lagi nih, cinta lama bersemi kembali. Enggak, waktu itu saya terus jadi retan. Kawin pada pangkat retan 1. Tahun kemudian, dia menyelesaikan juga sekolahnya. Sampai, tapi pada saat saya kawin, yang ada cerita yang lucu, saya tuh tidak pernah tahu hamilnya, karena 3 bulan setelah kawin, saya ditugaskan ke Mesir. Di pasukan perdamaian, PBB. Jadi, saya cuma tahu bahwa dia udah mulai hamil, dikirim surat, dikirim foto, perutnya udah mulai besar, gitu. Sampai suatu saat, dia minta nama. Karena waktu itu, barangkali teknologinya belum tahu anak itu laki apa perempuan. Dia bilang, kalau minta nama 2, laki sama perempuan. Tapi, karena belum punya pengalaman ngasih nama, apa ini, gitu. Saya kasih nama yang simple-simple aja. Komandan saya tuh namanya Gunawan Wibisono. Waktu saya di Mesir itu. Jadi, saya kasih nama Gunawan. Tapi, depannya apa nih? Gunawan. Kalau Gunawan Wibisono lagi kan nggak bagus. Saya kasih depannya Indra, jadi Indra Gunawan. Sekarang dia protes anak saya. Pak, kenapa Bapak kasih nama? Nama pasaran amat sih, karena semua orang namanya Indra Gunawan. Dan juga protesnya. Protes dia, kan. Saya pulang, udah lahir. Jadi, nggak lama, saya pergi ke Timur-Timur. Timur-Timur dalam waktu yang cukup lama juga. Pulang lagi, nggak berapa lama, harus pergi ke Amerika sekolah. Jadi, saya nggak pernah lihat anak saya tumbuh mulai besar. Pulang, anak saya udah bisa jalan, udah bisa ngomong, gitu. Jadi, waktu mau tidur, kan saya kelonin. Ikut ngelonin lah. Ibunya ngelonin, saya ikut ngelonin. Saya tendangin. Pergi, 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 gitu. Karena nggak kenal, kan. Karena baru bertemu selalu dua tahun kemudian. Karena nggak kenal. Jadi, nggak mau di-clonin lah, gitu. Karena biasa di-clonin sama ibunya aja. Saya bilang, loh, emang ini siapa? Om, Bapak mana Bapak? Dia turun dari tempat tidur. Dia cari lemari, tempat album. Dia keluarin albumnya. Ini Bapak foto saya. Karena itu cerita ibunya, kan. Ini Bapaknya, ini Bapaknya, ini Bapaknya. Ini, tunjukin lagi fotonya, ini Bapak, buka lagi, ini Bapak. Kalau ini, oh. Dan juga, ternyata kehidupan tentara itu menarik ya. Selama ini, saya nggak pernah tahu, loh, Pak. Maksudnya, kalau misalnya menikah dengan seorang tentara itu, harus memang kehidupannya... Iya, terutama ya... Ditinggal terus. Ditinggal terus, begitu. Yang saya dengar, Bapak juga punya ruangan khusus di rumah ini. Di mana semua memori tentara Bapak ada di situ. Nanti kita boleh mampir ke sana, ya, Pak? Nanti kita lihat, ya. Oke. Mungkin ini saya habiskan dulu. Kalau nambah boleh, ya, Pak, ya? Boleh, silahkan. Oke, makasih, Pak. Udah, kamu mau makan apa? Makan batu berapa kilo? Silahkan, nanti balik lagi, gitu. Apa yang saya lakukan? Saya minum 8 gelas air. Supaya saya bisa minum 8 gelas air itu, saya beli kerupuk. Kan jadi haus. Iya. Minum-minum 8 gelas air sama 1 porsi ketoprak. Begitu ditimbang, 48 persis. Gila, anak ini benar-benar makan batu. Hahaha. Lelaki kelahiran Purworejo ini termasuk menonjol di antara rekan-rekannya yang menempuh pendidikan pada masa itu. Buah perpaduan antara otak yang cemerlang dan sifat kepemimpinan yang mengalir dalam darah Enriyarto Nosutarto. Ya, kalau yang saya lihat Pak Tartu ini kan pertama ada kecerdasan ya. Beliau mungkin karena berasal dari keluarga yang memang memiliki latar belakang pemahaman akademik yang bagus. Juga ada karakter kepimpinan yang kuat. Tidak hanya pada saat beliau berada pada level-level lapangan, tetapi juga ketika berada pada tingkatan yang lebih tinggi, bahkan sampai dengan menjadi panglimateni, itu kan sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang ya. Meski cemerlang, Enriyarto Nosutarto gagal menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Usai menjalani pendidikan militer, dia memulai karirnya di Angkatan Darat dengan pangkat Letnan II. Sepanjang karirnya, Enriyarto Nosutarto terlibat dalam beberapa operasi penting. Di antaranya, Operasi Seroja pada 1976, Operasi Tuntas Timur Timur tahun 1980, dan Operasi Irian Jaya pada 1995. Dia juga pernah dikirim sebagai pasukan perdamaian di Sinai dan Irak. Bukan hanya prestasinya, dalam setiap operasi militer yang membuat jenderal satu ini istimewa. Kepemimpinan, prakarsa, dan loyalitasnya menjadi nilai tambah Enriyarto Nosutarto. Tak heran, posisi bergensi panglima TNI pernah jatuh ke tangannya. Yang juga istimewa, Enriyarto Nosutarto menjadi panglima TNI di bawah pimpinan dua presiden yang berbeda, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu 2002-2003, kan menjelang 2004 juga, kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak tepat dan tidak komplit dari tour of duty dan tour of area-nya, ya tentu risikan. Karena ini keputusan sentral. Posisi panglima TNI di zaman Enriyarto Nosutarto sangatlah menentukan jalannya perubahan politik di Indonesia. Ketika itu, reformasi baru saja bergulir. Salah satu tugas terberatnya memastikan penghapusan duwi fungsi ABRI berjalan baik. Berbagai keputusan berani diambilnya. Di antaranya, menarik fraksi TNI dari DPR satu periode lebih cepat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekenap prajurit TNI dan keluarga, dimanapun bertugas dan berada, memasuki usianya yang ke-57, atas kesadaran akan tuntutan dinamika perkembangan berbangsa dan bernegara. TNI telah bertekad untuk dapat menempatkan diri secara tepat dalam tatanan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 sebagai komponen utama pertahanan negara dan tidak lagi berperan di bidang politik praktis. Dialah salah satu tokoh yang mengembalikan TNI ke fungsi utamanya menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tono juga punya visi bagaimana mengelola ABRI sebagai kekuatan angkatan perang yang harus memperlihatkan juga orientasi yang jelas, terangkatan tidak saling mendominasi dan sebagainya. Sebagai petinggi militer, Enriyartono Sutarto telah menorehkan banyak prestasi. Bagaimana dengan prestasinya di jalur politik? Akankah pemilu 2014 menjadi ajang pembuktiannya? Kita tunggu saja. Keberakan Sang Jenderal. Marissa, saya ingin memperlihatkan kepada Marissa ini tempat di mana saya menyimpan seluruh kenang-kenangan yang saya dapatkan dari berbagai institusi, baik itu yang saya dapatkan dari dalam negeri maupun luar negeri selama saya bertugas sebagai tentara. Sebagai tentara, kan Bapak sebagai tentara ini selama 35 tahun ya Pak? 35 tahun ya saya lulus dari Akabri itu tahun 1971. Kalau dihitung dari sejak karunanya, saya masuk tahun 1968. Jadi sampai dengan 2006 saya pensiun, kira-kira ya 35 tahun lah. 35 tahun Pak. Nah, kalau misalnya dulu ya, pas pertama kali masuk mau jadi tentara itu, itu kan pasti motivasinya beda tuh Pak. Nah setelah Bapak udah 35 tahun menjalani jadi tentara, maknanya di ujung karir Bapak itu apa? Jadi di tentara itu memang terkadang kita harus mengorbankan segala-galanya untuk panggilan tugas, gitu. Ya kasarnya sampai dengan nyawa sekalipun harus kita berikan, begitu kan. Dengan kita harus bertugas operasi, di mana di sana kita menghadapi langsung dengan musuh yang bersenjata, yang setiap saat begitu kita lengah, kita bisa terbunuh. Dan waktu bertugas di beberapa kali operasi seperti itu, ya banyak sekali saya harus kehilangan anak buah. dengan saya harus mensyukuri, saya bisa menyelesaikan tugas saya di tentara, dalam keadaan saya masih hidup, itu harus disyukuri, begitu. Pada saat Anda kehilangan anak buah, sebagai seorang pimpinan, apa yang Anda rasakan saat itu? Ya, sedih sekali ya, terutama sedihnya itu adalah bagaimana nanti kita harus menyampaikan itu kepada keluarganya. Karena kita tahu persis bagaimana seorang istri, bagaimana seorang anak yang tahu, harus kita informasikan bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi berharap suaminya atau ayahnya untuk kembali dan bersama-sama mereka. Dan juga kalau bisa saya bicara menjadi tentara nih Pak, kembali ke tahun 71. Betul nggak sih Pak, Bapak itu dulu hampir tidak bisa jadi tentara karena berat badan Bapak itu nggak cukup. Kalau lihat badan saya sekarang, barangkali orang nggak percaya. Tapi waktu zaman saya SMA itu, itu kan lagi sedang ada banyak demonstrasi ya, pergantian dari order lama ke order baru. Jadi mau tidak mau waktu saya memang habis di jalanan di luar. Nggak makan pun tidak teratur. Dengan tinggi saya yang 161 ini, harusnya saya, berat badan saya itu minimal 48 kilogram. Untuk masuk tentara begitu. Itu proporsionalnya. Tetapi berat saya cuma 46. Hah? Oke, kurang 2 kilo berarti? Masih kurang 2 kilo. Jadi waktu saya mendaftar, harus cuma pakai celana pendek gitu. Tingginya diukur, dinyatakan lulus. Yang kedua berat. Begitu berat, langsung suruh pakai pakaian lagi. Yang lainnya suruh jalan terus. Saya suruh, udah kamu pakai lagi pakaianmu. Saya bilang, kenapa? Ya kamu berat badanmu kurang. Begitu. Waduh Pak, ini kan saya selama ini berpuasa supaya saya lulus ujian SMA-nya gitu. Saya bohong juga sedikit gitu. Nakal ternyata. Gitu. Jadi kalau Bapak beri kesempatan, tadi pagi saya nggak sempat sarapan gitu. Jadi kalau saya diberi kesempatan saya makan dulu, nanti timbang lagi, waduh saya terima kasih sekali gitu. Dia bilang, enggak lah, enggak ada begitu-begituan lah. Kalau kamu udah nggak lulus, yaudah nggak lolos aja begitu. Terus? Gitu kan dia bilang. Terus saya duduk aja, disitu nunggu masih pakai celana pendek gitu. Terus si tentara-nya ini, si perawat yang tentara-perawat ini, dia lihat saya masih nunggu aja. Kenapa-kenapa masih disini? Karena dia bilang, kamu nggak lulus. Udah, pakai-pakaian pulang aja gitu. Waduh, Pak. Saya minta tolong ke saya lagi lah. Saya diizinkan makan dulu. Nanti saya balik ditimbang lagi gitu. Akhirnya karena dia lihat saya seperti itu, terus dia bilangnya begini, udah kamu makan apa? Makan batu berapa kilo? Silahkan, nanti balik lagi gitu. Apa yang saya lakukan? Saya minum 8 gelas air. Supaya saya bisa minum 8 gelas air itu, saya beli kerupuk. Kan jadi haus. Minum-minum 8 gelas air sama satu porsi ketoprak. Ketoprak. Iya. Kembalik lagi saya. Begitu ditimbang, 48 persis. Gila, anak ini benar-benar makan batu. Tapi lolos akhirnya. Lolos. Nah, selama berkarir ini kan, kalau tidak salah, pada saat pertama kali tugas Anda itu, Anda ditugaskan ke timur-timur. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara timur-timur, itu kan setiap orang punya kesan yang beda-beda. Kalau misalnya Bapak? Itu merupakan tugas pertama saya yang langsung bertempur menghadapi musuh. Ya, banyak hal yang saya rasakan kala itu gitu ya. Ya, rasa takut ada pasti sebagai manusia, begitu ya. Tapi juga bahwa ini pengalaman yang baru untuk berhadapan langsung dengan musuh dan saling tembak-tembakan, itu juga merupakan satu kebanggaan sendiri sebagai prajurit. Excited lah buat saya. Ini sesuatu yang belum pernah saya alami dan kelihatannya saya akan mengalami gitu. Yang kedua, waktu kita melihat ada prajurit, bukan prajurit, ada musuh kita yang mati, prajurit kita yang harus kehilangan nyawanya. Lalu saya juga disitu berpikir, akhirnya manusia itu kok harus saling bunuh-bunuhan, mengapa begitu? Yang akibat dari pertempuran itu, ada orang yang harus kehilangan suaminya, ada orang yang harus kehilangan ayahnya, ada orang tua yang kehilangan anaknya. Kenapa itu harus terjadi gitu ya? Karena sering kali saya melihat itu kita bertempur, setelah itu kita bersihkan, mayat berkelimpangan dari vialawan, tapi ada juga prajurit kita yang kena. Malam itu kadang-kadang saya merenung gitu. Apa nggak bisa diselesaikan permasalahan itu dengan cara-cara yang tidak harus menumpahkan darah seperti ini gitu. Itu terpikirkan juga. Tahun 2004, kalau tidak salah, Pak Tarto itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Padahal pada saat itu, masa jabatannya belum selesai. Betul itu, Pak. Ya, 2004 itu saya menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa untuk dalam rangka kadrisasi kepemimpinan di TNI, saya menyarankan kepada Presiden untuk dilakukan pergantian, Panglima TNI. Saya hanya berpikir bahwa jangan sampai kemudian kadrisasi di tubuh TNI itu harus taknak. Tapi bahwa kemudian Presiden berpandangan lain, beliau masih tetap ingin mempertahankan saya, kemudian Mega diganti oleh Pak S.B. juga Pak S.B. ingin terus saya agar sebagai Panglima, itu suatu tugas. Tapi saya ingin melihat, ini foto yang sangat menarik. Ini foto Pak Tarto umur berapa, tahun berapa? Ini saya di kecabangan infantri, begitu saya penembak, sharpshooter. Sharpshooter? Di usia berapa begitu? Umur saya tingkat 4 itu 23. 23 dan sharpshooter? Wow. Nah pada saat umur 23 tahun, 23 tahun ini ya barangkali kalau Marissa hidup di jaman saya, ya naksir juga sih. Bapak bisa aja. Bisa banget memang Pak Tarto. Tadi kan Bapak udah sangat apa ya, tahu gitu loh Indonesia ini harus dibawa kemana. Pada saat itu, pada saat usia 23 tahun, apa sih yang ada di pikiran Pak Tarto? Yang ada di pikiran saya cuma satu, bagaimana saya menjadi prajurit yang baik. Itu aja. Karena saya waktu itu kan tidak berpikir banyak, sekarang saya sudah menjadi prajurit, sudah bertekad untuk menjadi prajurit. Kalau itu sudah saya tekadkan, maka saya harus menjadi prajurit yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kemudian pada faktanya Anda loncat partai kemudian, dari Nasional Demokrat, sekarang Anda ke Demokrat. Bagaimana itu penjelasan Anda? Kepastian menjadi tidak ada. Sementara kemudian Demokrat meng... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini kita sudah ada di Kebun Paladua di Kampung Melayu, saat ini ketinggian air sudah mencapai sekitar 40 cm, dan Pak Tarto ada di sini. Sedang memantau apa Pak di sini? Iya, saya kan tadi melihat pengungsi, lalu ingin tahu sesungguhnya mereka mengapa mengungsi. Ketinggian sekarang ini rupanya ketinggian yang sudah surut, karena sebelumnya kalau kita berdiri di sini, tenggelam kita. Tadi diinformasikan bahwa air sudah sampai ke... Atap ini ya? ...kalang itu, betul. Jadi wajar kalau mereka harus mengungsi. Nah, kebersamaan inilah yang kemudian kita galang kepada semua warga negara, siapa yang punya kemampuan memberi bantuan 100 ribu ya 100 ribu, yang punya kemampuan 50 ribu, 50 ribu, begitu lalu kita kumpulkan bersama, dan kita belikan sesuatu yang betul-betul memang sekarang ini diperlukan sangat oleh masyarakat yang sedang mengungsi. Ketika banjir itu terjadi, biasanya dulu pada saat Bapak menjawab sebagai panglima TNI, bencana yang terjadi, apa sih kira-kira aksi dari para tentara kita saat itu? Menurut saya tentara setiap saat terjadi bencana selalu ada di lokasi ya. Di samping sekarang saya Wanadri, Wanadri juga saya minta untuk mereka melakukan hal yang sama. Dulu setiap saat bencana, itu tentara Alhamdulillah menjadi unit-unit atau orang-orang pertama yang berada di daerah bencana untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Yang sekarang karena memang saya tidak punya lagi jalur komando, tapi saya melihat tentara masih melakukan hal yang sama, saya menggerakkan Wanadri bersama dengan penganggungan teman-teman. Ketika Anda pensiun sebagai panglima TNI begitu, Anda kemudian kan beralih menjadi salah satu komisaris Pertamina. Ceritanya bagaimana bisa sampai sana? Saya ditunjuk oleh Pak SPI untuk melakukan bekerja di Pertamina dalam rangka bagaimana menyebabkan, menjadikan BUMN yang mengelola barang strategis ini bisa melayani masyarakat secara baik. Tetapi memang saya harus merasakan satu kecewaan ya, kekecewaan. Karena kemudian saya melihat, walaupun benar bahwa mereka itu PT, yang orientasinya adalah keuntungan, tetapi karena barang yang dikelola itu barang strategis yang diperlukan oleh masyarakat banyak, se-yoginya tidak semata-mata keuntungan lah yang harus menjadi orientasi. Tetapi karena saya sekedar sebagai komisaris, tidak operasional di lapangan, dan saya menganggap bahwa pada akhirnya mereka-mereka yang di lapangan ini orientasinya memang bukan hanya bagaimana melayani, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi lebih kepada profit-oriented, ya saya yang mengalahkan itu. Bukankah itu bagus betul-betul untuk memasukkan negara? Barangkali ada benarnya ya, jadi keuntungan dari Pertamina itu diserahkan kepada negara sebagai dividen. Tetapi dalam mereka mencari keuntungan untuk diserahkan kepada negara sebagai dividen ini, masyarakat banyak yang menderita. Lalu harus menunggu sampai dengan uang ini kembali kepada mereka yang perlu itu kembalinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara kebutuhan akan minyak dan gas, ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, yang dia perlukan sehari-hari. Tapi selama ini pun Pertamina pun merugi, Pak, sampai kegelunan rupiah. Pendapat Bapak sampai itu? Iya, jadi katakanlah dengan kenaikan LPG kemarin. Mereka mengatakan bahwa mereka rugi dalam melakukan bisnis LPG. Barangkali betul adanya, tapi dikaitkan dengan keuntungan dia di bisnis yang lain, maka kerugiannya itu nilainya menjadi tidak seberapa. Ketika Anda keluar dari Pertamina, kemudian Anda, step berikutnya adalah Anda mulai masuk ke dunia politik. Anda masuk ke Nasional Demokrat. Enri Artono Sutarto, pensiun dari tentara aktif pada 2006 lalu. 6 tahun setelah itu namanya jarang terdengar publik. Baru pada akhir 2012 saat bergabung dengan Partai Nasdem, namanya kembali disebut-sebut. Dia sempat membuat kesal partai bentukan Surya Paloh itu. Pasalnya, tak sampai setahun, Enri Artono Sutarto menyeberang ke partai lain. Jenderal Purnawirawan itu mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat. Ada yang berpendapat, Pak En, sebutan akrabnya cukup nekat. Masalahnya, popularitas Enri Artono Sutarto tergolong rendah di masyarakat. Dahl'an Iskan, Anies Baswedan, Gita Wirjawan, itu doang sih, tau. Aduh, gue taunya Gita, Anies, Dahl'an Iskan sama Dahl'an Iskan. Marzuki Ali, terus ada Ketua DPD RI, Irman Gusman, kemudian ada Hayono Isman, kemudian ada Anies Baswedan. Setasun saya ada tujuh orang, kalau nggak salah kurang lebih. Yang pertama ada Gita Wirjawan, ada Anies Baswedan, ada Pramono Edwi Bowo, ada Dahl'an Iskan, Aduh, yang keinget cuman sih itu saya inginkan. Ada Gita Wirjawan, ada terus Dahl'an Iskan, terus saya nggak tahu lagi. Dinopati Jalal, Anies Baswedan, Dahl'an Iskan, sama Gita Wirjawan. Kayaknya kuat itu Dinopati Jalal, Gita Wirjawan, sama iparnya SBY itu. Yang saya tahu, kayak Dahl'an Iskan, terus Gita Wirjawan, Anies Baswedan, itu sih. Berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu, elektabilitas Pak Tarto hanya menyentuh angka 0,1 persen. Tertinggal jauh dari peserta Konvensi Capres Demokrat yang lain. Pertama dari segi popularitas. Popularitas Pak Endriy Artono Sultarto itu tidak pernah lebih dari 30 persen. Bahkan cenderung dari 20 itu hanya bergerak sampai ke 27 persen. Jadi bisa dibayangkan bagaimana popularitas itu selama 5 bulan terakhir itu tidak terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Nah, kalau popularitas saja sudah sangat rendah, bagaimana aksettabilitas dan elektabilitasnya? Untuk mendongkrak popularitas klienya, tim pemenangan Endriy Artono Sultarto menyiapkan strategi khusus. Strategi kabarnya kan ini pertama ada program yang sudah dilakukan oleh konvensi ya. Kita ikuti. Tapi kita juga membuat program ke beberapa daerah. Nah, kami sudah melakukan terutama Pak Endriy Artono itu sudah melakukan beberapa di seluruh daerah. Dari Papua, Makassar, Baubau. Nah, itu kita buat dengan kerelawan-kerelawan setempat. Manuver Endriy Artono Sultarto mendongkrak popularitasnya juga terlihat di media sosial. Akun Twitter resminya bernama Ad Endri Sultarto dibuat April 2012. Dibandingkan akun Twitter Capres lainnya, akun Endriy Artono Sultarto ini tak terlalu mengembirakan. Akun Twitter calon berlatar belakang militer lainnya, Pramono Edi Wibowo, merengku follower 88.278 follower. Padahal, akun Pramono Edi Wibowo ini baru dibuat September 2013 sesaat setelah pembukaan deklarasi Konvensi Demokrat. Strategi lain yang disodorkan tim pemenangan Endriy Artono Sultarto adalah Operasi Batok. Nama untuk penggalangan dana kampanye dari masyarakat untuk kampanye Endriy Artono Sultarto. Dari Pak Endriy Artono sendiri yang melakukan Operasi Batok. Tapi tempat lain itu belum ada mungkin. Nah, ini kenapa kita lakukan memang yang kita harapkan kalau masyarakat memang mendukung beliau kita harapkan masyarakat juga membantu beliau. Strategi ini pernah dilakukan Jokowi misalnya. Bedanya waktu itu tim SES Jokowi menyediakan baju kotak-kotak untuk dibeli para pendukungnya. Uangnya dijadikan dana kampanye. saya kira ini sebenarnya film-nya biasa saja ya. Tapi malah kalau saya lihat alasan Endriy Artono untuk melakukan cara ini dia berpikir dia tidak punya uang sehingga kemudian minta bantuan orang gitu. Sebenarnya ini bisa jadi dilakukan oleh orang lain. Ini belum dia sebagai capres kok. Dia masih menjadi calon capres. Sementara itu latar belakang Endriy Artono Sultarto sebagai mantan Panglima TNI dinilai tak berpengaruh banyak mendongkrak popularitasnya. Masa untuk dihotomi antara tokoh militer dan non-militer itu sudah lewat. Masyarakat cenderung tidak memilah tidak memilih apakah ini tokoh militer atau bukan tokoh militer. Kedua-duanya sama gitu. Jadi tidak menguntungkan bagi apakah itu militer atau non-militer sehingga Pak Endriy Artono Sultarto kalau bisa saya simpulkan itu sudah kehilangan momennya. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pak Endriy Artono. Satu yang pertama adalah yang jelas harus memperkenalkan dulu sosok Pak Endriy Artono. Tidak mungkin orang akan milih kalau sosoknya tidak dikenal. Endriy Artono Sultarto agaknya harus berlari cepat. Dia harus mengejar ketertinggalannya dari kandidat capres lainnya jika ingin maju di pemilu 2014. Saat itu ceritanya bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Ya, saya hanya melihat begini. era sekarang mau tidak mau bagaimanapun kalau kita ingin berbuat sesuatu yang optimal itu harus melalui partai politik. Itu sistem yang sekarang berjalan. Ya, kalau kita hanya mendirikan ormas kita hanya sekedar ngobrol-ngobrol sama sesama kawan yang seiring sejalan begitu yang punya gagasan yang sama tidak menghasilkan sesuatu. Karena kita tidak punya power untuk melakukan apa yang menjadi gagasan kita itu. Kemudian pada faktanya Anda loncat partai kemudian dari nasional demokras sekarang ada ke demokras. Bagaimana itu penjelasan Anda? Ya, karena memang kemudian setelah di sana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan masalah pengelolaan negara ini kan presiden. Begitu. Saya sudah menyampaikan berkali-kali mekanisme apa yang kita lakukan kalau kemudian katakanlah partai Nasdem itu punya kesempatan untuk mencalonkan calon presidennya. Bagaimana memilih kader diantara yang ada? Mekanisme apa yang kita gunakan? Jawabannya selalu tidak pernah seperti ini atau seperti itu. Tetapi yang ada nantilah kita bicarakan itu setelah pemilu legislatif. Nantilah kita bicarakan itu setelah pemilu legislatif. Kepastian menjadi tidak ada. Sementara kemudian Demokrat menawarkan kepada saya kalau Anda menawarkan konvensi Anda menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Clear, jelas tinggal bagaimana memenangkan konvensi lalu kalau kita menang dari konvensi menjadi calon dari presiden dari Partai Demokrat lalu bagaimana memenangkan calon-calon lain dari partai-partai lain. Berarti ketika Anda pindah partai begitu ya karena Anda sudah yakin bahwa Anda pantas memimpin Republik Indonesia begitu? Bukan pantas tidak pantas tapi bahwa kita berkinginan untuk melakukan suatu perubahan yang itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya kewenangan itulah. Bagaimana Anda melihat Dahlan Iskan? Semua calon punya potensi yang sama ya. Ya lah nomor satu selanjutnya kita sambut saudara Endriyatono Sutarto Bagi saya sebetulnya kehidupan politik praktis merupakan hal yang baru setelah sekian laun lamanya saya berkarier di dalam kehidupan militer yang lebih ditandai dengan serba lugas dan serba tegas. Untuk memasuki dunia politik praktis saya memerlukan banyak upaya untuk bagaimana bisa segera menyesuaikannya. Namun demikian saya telah berketetapan hati untuk menjalani kehidupan baru ini karena saya percaya bahwa hanya dengan melalui politik praktislah maka saya bisa memberikan segala yang saya miliki untuk bangsa dan negara. Dan Anda ini adalah salah satu dari 11 peserta konvensi Capres gitu ya Pantai Demokrat di antara 10 sayangan Anda siapa yang menurut Anda sayang perbenaran? Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak melihat peserta lain itu sebagai kompetitor ya silahkan rakyat menilai sendiri gagasan apa yang mereka miliki gagasan apa yang saya miliki lalu silahkan mereka melihat membaca gagasan mana yang kira-kira paling memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana Anda melihat Dahlan Iskan? Semua calon punya potensi yang sama ya ya lah nomor satu yang sama ya Iya Gak ada masalah gitu ya Selama masyarakat memandang bahwa gagasan beli oleh yang terbaik yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa yang sekarang dihadapi ya beli oleh yang pentas begitu kan pada ujung-ujungnya akhirnya masyarakat yang menutupkan Jadi Anda tidak keberatan misalnya Anda akhirnya tidak menjadi pilihan Partai Demokrat 2014 nanti? Kalau misalnya nggak menerima harus ngamuk-ngamuk begitu itu kan semua tergantung kepada masyarakat juga ujung-ujungnya kan Oke Bicara mengenai gagasan apa yang membedakan gagasan Anda dengan gagasan para peserta 10 yang lain? Saya tidak ingin membanding-bandingkan ya tetapi saya satu hal yang saya selalu mengatakan bahwa bangsa ini sekarang sudah harus keluar dari sesuatu tekanan utamanya di bidang ekonomi yang itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat BBM itu yang saya selalu mengatakan kita harus terbebas dari era BBM kita punya gas kita punya batu bara kita punya geotermal kita punya tenaga air kita punya matahari kita punya angin kalau itu kita gunakan maksimal maka mungkin kita bisa segera tidak lagi atau kita terbebas dari kebutuhan akan bahan bakar minyak yang akibat dari bahan bakar minyak ini kita sekarang itu sehari harus mengeluarkan uang sejumlah 80 juta US dolar mengimport BBM lalu setiap tahun kita harus mensubsidi BBM ini dengan jumlah 200 sampai dengan 300 triliun setahun yang kalau itu kita gunakan untuk hal-hal yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat katakanlah bagaimana kita mengatasi banjir yang sekarang terjadi di mana-mana akan lebih bermanfaat hanya dari sekedar hanya memberikan subsidi itu kepada kebutuhan BBM kendaraan-kendaraan kita jangan lagi kita gunakan premium jangan lagi kita gunakan solar tapi kita gunakan gas agar kemudian harganya lebih murah yang sekarang ini premium harganya 6.500 barangkali kalau diganti dengan gas kita konversi dengan gas ekivalen dengan 1 liter premium itu harganya cuma 5.000 dari sana maka kita harapkan rupiah kita akan terus naik lalu kita juga menyelesaikan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi petani buruh melayang petani itu pokok gurunya ekonomi dia memberi makan kita di darah tropis bukan di gurun pasir yang seharusnya dengan kondisi biografi kita ini kita tidak harus import bantangan Anda yakin kita tidak perlu impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia kita di suatu negara tropis yang iklimnya sangat menguntungkan untuk pertanian tanahnya tanah yang sangat subur yang kalau kita serius saja di dalam bagaimana menyalurkan pupuk di dalam bagaimana kita membuat irigasi agar semua tanah-tanah produktif ini bisa menghasilkan panen dua kali setahun lalu bibit yang betul-betul bibit unggul yang kita salurkan yang setiap petani bisa mendapatkannya menurut saya itu akan dengan cepat meningkatkan produksi produksi pertanian kita sehingga kita tidak harus tergantung dan itu penting keterantungan pangan kepada negara lain itu sangat berbahaya begitu kita punya permasalahan dengan negara itu negara itu tidak lagi memberikan bahan ketahanan pangannya kepada kita masyarakat yang harus menjadi korban kita harus punya ketahanan pangan dan sebetulnya kita punya kemampuan untuk itu karena potensi kita di dalam menghasilkan pangan bukan sesuatu yang sahil gagasan dekat dengan 2014 dan di 2014 ini tidak akan hanya ada perang antar partai tapi ada juga yang namanya perang bintang jadi ada Anda kemudian ada Pramono Edy ada Wiranto ada Prabowo apa tanggapan Anda tentang ini? saya tidak mendikotomi saya tidak lagi mendikotomi Jawa luar Jawa militer non-militer siapapun yang masyarakat lihat itu punya gagasan yang mampu menyelesaikan permasalahan bangsa silakan itu dipilih agar kemudian bangsa ini bisa take off dan mengejar ketinggalannya dari negara-negara lain sambil mesejahterakan rakyatnya sendiri baik, terima kasih banyak Pak Tarto atas waktunya Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional kira-kira tokoh siapa lagi yang akan hadir di Satu Indonesia saksikan terus hari Minggu jam 11 malam saya Marissa Anita Undudiri sampai jumpa minggu depan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati